Pemirsa akibat masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. SMP Negeri 10 Tanjung Pinang bergotong royong bersama warga sekitar sekolah dengan mengecat penutup drainase dengan warna-warni yang indah di pandang mata. Penutup drainase atau saluran pembuangan air di depan SMP Negeri 10 Tanjung Pinang dicat dengan aneka warna. Hal ini dilakukan SMP Negeri 10 Tanjung Pinang bersama warga sekitar. Sukirman selaku Ketua Forum RT RW Kelurahan Tanjung Unggat menghimbau masyarakat sekitar ataupun yang melintasi area sekolah untuk tidak membuang sampah sembarangan agar keindahan dan kebersihan lingkungan sekolah tetap terjaga. Sementara itu diakui Kepala SMP Negeri 10 Tanjung Pinang Yulis Mar selama ini pihaknya bersama para siswa sudah sering bergotong royong membersihkan area depan sekolah dari sampah. Terutama dekat drainase berada namun keesokan harinya sampah kembali bermunculan maka dari itu ide ini direalisasikan untuk mencegah hal tersebut tidak terulang kembali. SMP Gita ini SMP Ganyunggat SMP 10 ini akan menuju sekolah jubita nasional. Jadi saya harap masyarakat janganlah membawa sampah di trotuar ini lagi. Makanya dari itu dia akan dari Kepala Sekolah untuk mengejar trotuar ini supaya nampaknya indah lah supaya ada keindahan dari SMP 10 ini untuk menuju diet tanah-tanah kita tadi. Kegiatan yang dikatakanlah gotong royong dengan masyarakat sekitar lingkungan sekolah yang dalam hal ini banyak sampah di depan pagar kelas sana yang mungkin dibuang oleh warga. Sudah kita coba mengadakan gotong royong bersama murid tapi esoknya sampah masih ada, sampah masih ada. Jadi saat ini saya mengambil ide untuk gotong royong bersama kita coba mengukat paving ini dengan keindahannya semoga masyarakat jadi ikut terbawa peduli untuk menjaga kebersihan apalagi ini sekolah. Yang kerjanya masyarakat? Kalau penutupnya berapa biji, Bu? Penutupnya memang sudah ada gitu? Penutupnya sudah? Sudah ada dari Pemko ya, Pak Tia. Bantuan kemarin. Harapan saya kepada masyarakat sekitar lingkungan sekolah mari kita sama-sama peduli terhadap lingkungan kebersihan karena kebersihan itu untuk kita juga. Lagipula SMP Negeri 10 saat ini sedang berupaya melaju ke tingkat nasional untuk mendapat anugrah adilata tingkat nasional. Jadi mohon dukungan memang bukan soal anugrahnya. Nah, anugrah itu suatu bonus penghargaan yang membagakan kita. Tapi semua perlu kerjasama dan kebersihan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Semoga masyarakat benar-benar peduli dengan kegiatan ini, masyarakat menjadi sungkan untuk bersama di bagian depan pagar sekolah, bagian ujung. Sebanyak 6 kaleng cat digunakan untuk mengecat penutup saluran pembongan air di depan SMP Negeri 10 Tanjung Pinang. Dengan harapan masyarakat sekitar dapat merasakan keindahan warnanya dan akan lebih sadar menjaga kebedesihan grenase dengan tidak membong sampah sembarangan, terutama dilukungan sekitar sekolah. FNB TVJ Free dari Tanjung Pinang mengabarkan.